Kali ini kita bahas yaitu tentang harta karun yang konon itu ada di suatu tempat di Sumatera Putar. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat berjumpa kembali di channel spiritual 21. Itu investigasi supranatural tanpa padas. Harta karun itu adalah berbagai benda-benda berharga yang terkubur di dalam bumi. Harta ini dulunya itu milik orang-orang kaya yang mungkin ditinggal mati ya karena berbagai sebab. Mungkin karena kecelakaan, ataupun karena bencana alam, gempa bumi, dan lain sebagainya. Atau mungkin karena dirampok. Di Indonesia itu ada suatu tempat khusus yang konon tempat ini menyimpan harta karun. Tempat tersebut adalah Sungai Wampu yang terletak di Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat ya. Sungai ini merupakan satu dari belasan sungai besar yang terdapat di Sumatera Utara. Panjang sungai ini kira-kira 140 km. Sungai ini melewati dua kabupaten sekaligus. Yang mana bulunya itu terletak di Kabupaten Karo. Kemudian sungai tersebut melalui Kabupaten Langkat dan Permuara di kawasan Suwaka Marga Satwa Karanggading, Langkat Timur. Sungai ini terkenal dengan tiga nama. Yaitu yang pertama itu orang sering menyebut Sungai Lau Biang atau Lau Tuala. Kemudian yang kedua orang juga sering menyebut Sungai Wampu. Kemudian yang ketiga orang juga menyebutnya Sungai Rantau Panjang. Yang mana ketiga nama ini adalah satu sungai. Sekilas tentang Desa Stabat Lama Barat itu konon dulu di desa ini ya ada salah satu dusun yang bernama Dusun Apera. Yang mana ratusan tahun silam diperkirakan pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Melayu Langkat. Raja yang memerintahnya itu bernama Tuan Wansupan bin Raja Wansabar. Makam raja tersebut konon sekarang masih ada di Dusun Ampera ya. Kemudian setelah Raja Tuan Wansupan bin Raja Wansabar itu meninggal. Itu digantikan dengan Sultan Muhammad Sheikh. Atau lebih dikenal dengan Sultan Mat Sheikh. Di masa inilah konon kerajaan Melayu Langkat itu mencapai kejayaannya pemirsa. Sementara itu sungai Wampu sendiri di masa tersebut itu menjadi urat nadi perekonomian rakyat dan para pedagang dari berbagai mancanegara. Yaitu contohnya dari etnis Cina, Arab, dan India. Singkat cerita pada suatu ketika ada rombongan pedagang etnis Cina yang dirampok di sungai Wampu ini pemirsa. Takut barang dagangannya dan uang mereka itu jatuh ke tangan perampok ini, maka para pedagang tersebut membakar perahunya dan membiarkan semua barang dagangan dan hartanya itu tenggelam di sungai Wampu tersebut. Puluhan pedagang itu tewas akibat pertempuran dengan perampok tersebut pemirsa. Terus beberapa orang itu ada yang selamat dan kemudian meminta perlindungan kepada Sultan Muhammad Syekh atau Sultan Mat Syekh. Nah konon ya, harta benda yang tenggelam tersebut yang hingga kini menjadi harta karun dan dijaga oleh berbagai makhluk gari. Menurut kabar yang beredar, pada malam hari khususnya pada malam bulan Purnama di sekitar sungai Wampu tersebut terlihat adanya pendekar yang menunggang kuda putih ya. Yang dihakini masyarakat sekitar bahwa pendekar tersebut adalah sebagai penjaga sungai Wampu. Ada kisah menarik, pada waktu itu ada seorang ibu hendak mengerjakan sholat subuh ya, kemudian ia mengambil kudu itu dari sungai Wampu tersebut. Di saat itu ibu tersebut ditemui seorang kakek yang bungkuk, kemudian menggunakan pakaian compang camping. Dan kakek tersebut memikul sebuah timba atau sebuah bejana yang mana bejana ini digunakan biasanya untuk mengambil air pada zaman dulu. Kemudian si ibu tersebut lalu bertanya, membawa apa pak? Lalu kakek tersebut menjawab, saya membawa emas bu, kalau mau akan kuberikan kepada ibu. Nah ibu itu pemirsa hanya menggelengkan kepala ya, ia menduga si kakek tersebut itu hanya bercanda. Menurutnya gak mungkin lah, kakek itu mempunyai banyak emas, sedangkan pakaiannya saja compang camping seperti itu. Lalu si ibu bertanya kembali, boleh lihat kek? Si kakek kemudian menjawabnya, boleh. Tetapi karena ibu tadi sudah menolaknya, maka ibu tidak boleh memintanya lagi. Lalu ibu itu terperangah kaget karena benar sekali ya, dalam timba tersebut ada berbagai perhiasan seperti kalung, gelang, kemudian cincin. Yang semuanya itu terbuat dari emas murni. Setelah si ibu selesai melihatnya, maka si kakek tersebut mohon diri untuk melanjutkan perjalanannya. Baru kira-kira 10 langkah, si kakek tersebut tiba-tiba menghilang secara misterius. Si ibu menyesal, kenapa tadi menolak pemberian si kakek tersebut. Ada pepatah mengatakan ya, jika belum rejeki, nasi yang ada di dalam suapan tangan pun itu bisa jatuh terbuang. Nah artinya, jika memang belum rejeki, maka kita itu tidak akan memilikinya atau tidak akan menerimanya apapun itu usaha kita. Karena sudah tersiar banyak kabar tentang harta karun di sungai wangu tersebut, Maka banyak paranormal itu yang mencoba mengambilnya pemirsa. Tetapi, semua usaha mereka itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Konon, menurut paranormal tersebut, harta itu telah dikuasai oleh banyak sekali bangsa gaib, yaitu berbagai siluman. Siluman tersebut terdiri dari buaya putih dan ada siluman ular raksasa. Mungkin Anda yang menonton video ini tertarik ingin mengambilnya, nah saya sarankan jangan pemirsa. Karena resikonya itu sangat berbahaya sekali. Berurusan dengan gaib itu bukan seperti berurusan dengan manusia biasa. Bisa-bisa nyawa adalah resikonya. Kalau Anda berjodoh dengan harta karun ini, insya Allah biasanya itu akan ada fisik gaib atau ilham melalui mimpi ya. Mimpi itu biasanya menonton Anda untuk mengambil harta karun ini. Semoga kisah ini memberikan kita berbagai hikmah. Nah, terkait kebenaran kisah tersebut, walau alam. Mungkin bagi pemirsa ya, yang memiliki cerita mistik atau cerita gaib atau pokoknya hal-hal yang berbau mistik. Dan ingin diceritakan di channel ini, nanti silahkan kirimkan saja ceritanya ke email ini. Email saya ini adalah patinuralam.gmail.com Tulis dengan rapi, kirim ke sini, dan insya Allah akan kami angkat cerita Anda di channel ini. Sehingga bisa dilihat dan dinikmati oleh berbagai kalangan. Dan bisa memberikan hikmah kepada kita semua. Saya Patinuralam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sebiri Tuhan.